Intro Sejak revolusi hijau, inovasi varietas unggul pupuk kimia dan pesticida kimia telah berhasil meningkatkan produktivitas dan produksi pangan sehingga dunia terhindar dari bahaya kelaparan sebagai dampak dari perang dunia. Namun memasuki masa milenium ke-2, terjadi penggunaan pupuk kimia dan pesticida kimia secara berlebihan, bahkan terkesan ugal-ugalan. Cara seperti ini bukan hanya pemborosan dan tidak meningkatkan produktivitas, bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan terganggunya keseimbangan ekosistem alam. Ini berbahaya bagi kesuburan tanah karena senyawa organoklorin yang terkandung dalam residu pesticida bersifat sangat toksik dan sulit terurai oleh mikroorganisme tanah. Beberapa dampak negatif yang timbul akibat pupuk kimia berlebihan adalah tanah-tanah pertanian menjadi hasam, keseimbangan hara terganggu sehingga tanah menjadi tandus, serta menimbulkan emisi gas rumah kaca terutama N2O. Penggunaan pesticida berlebih meski dapat membasmi organisme pengganggu tanaman, tapi mikroba penyubur tanah seperti bakteri penambat N, pelarut PK, dan unsur mikro serta dekomposter akan ikut mati, sehingga tanah pertanian menjadi tidak subur, bahkan tandus hingga tumbuhan tidak dapat hidup. Lebih berbahaya lagi, residu pesticida juga mudah larut dalam air sehingga di saat hujan akan hanya terbawa air masuk dan mencemari badan-badan. Terima kasih telah menonton!